Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Sebelum belajar firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berdua lebat, Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, pimpin, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih terus belajar untuk karakter penguasaan diri. 2 Timotius pasal 4 ayat 5a. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Hari ini Ibu Eka punya cerita untuk kalian. Hari ini ada murid baru. Ibu guru memperkenalkannya di depan kelas kepada semua anak. Namanya Bobby. Badannya agak gemuk. Tiba-tiba seorang anak bernama Poppy berkata, Ih Bobby, gendut. Kamu makan apa sih bisa gendut begitu? Ibu guru menegur Poppy dengan tegas. Poppy itu ucapan yang tidak bijak. Tidak baik mengecek temanmu. Meskipun ada anak yang gemuk atau kurus, kulitnya hitam atau putih, Tuhan Yesus mengasihi semua. Semua anak adalah istimewa dan berharga bagi Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 5a. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Firman Tuhan itu mengajarkan kita agar kita menguasai diri kita. Agar kita tidak sembarangan berbicara. Kita harus memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Apa yang kita ucapkan jangan sampai menyakiti orang lain. Tetapi apa yang kita ucapkan harus menjadi berkat untuk orang lain. Pikirkan dulu sebelum berbicara. Kita mau belajar untuk menggunakan mulut kita Agar mengucapkan hal-hal yang menjadi berkat untuk orang lain. Siap melakukannya? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar untuk menguasai diri. Untuk menjaga mulut kami agar mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain. Tolong kami Tuhan agar kami dapat dengan sungguh-sungguh melakukan firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalian siap? Belajar untuk menguasai diri. Agar apa yang kita ucapkan itu memberkati orang lain. Ingat ya, pikirkan dahulu sebelum berbicara. Tuhan Yesus berkati.